Perlukah anak prasekolah belajar, ini mungkin pertanyaan yang akan menimbulkan banyak perdebatan. Karena beberapa pakar mungkin tidak setuju bahwa anak prasekolah belajar. Tapi di Kumon, kata belajar di situ sama dengan memperkenalkan sesuatu yang baru bagi anak. Fase anak prasekolah adalah fase yang paling berharga. Dalam pertumbuhan mereka, mereka ingin tahu segala macam hal. Salah satunya melihat kakaknya menulis, dia ingin menulis, melihat kakaknya mengerjakan sesuatu, anak prasekolah juga ingin untuk mengerjakan sesuatu. Di Kumon, salah satu tujuan mengajak anak prasekolah ke Kumon adalah untuk meningkatkan motorik halus mereka. Bagaimana mereka menegang pensil, menekan pensil, dan meningkatkan ketekatan anak untuk menulis, serta juga untuk mengenal angka. Menulis bagaimana? Awalnya di Kumon, anak prasekolah akan diajari menulis namanya sendiri. Itu penting bagi anak untuk meningkatkan kepercayaan diri anak terhadap dirinya sendiri. Anak akan sangat bahagia apabila dia bisa menulis namanya sendiri. Kami merasakan itu di Kumon. Awal-awal anak tidak bisa menulis sendiri, asisten harus mengajari anak menulis, tapi setelah bisa, dia akan kasihkan untuk menulis namanya sendiri. Dengan berlatih setiap hari, kemampuan anak akan terus berkembang. Bukan hanya menulis nama, tapi juga anak akan mengenal angka, dan terus belajar untuk mengugang pensil yang benar. Menekan pensil yang benar, menulis huruf selain namanya sendiri. Terima kasih telah menonton!